Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana selasa pagi bertempat di rumah dinas Wakil Wali Kota Jambi melepas para peserta Paski Beraka Kota Jambi yang akan mengikuti seleksi ketingkat provinsi dan nasional. Hadir pada pelepasan Paski Beraka Kota Jambi yakni Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana, Kadispora Kota Jambi, Kabit Kepemudaan Dispora Kota Jambi, dan para pelatih Paski Beraka Kota Jambi. Pada pelepasan tersebut dihadiri oleh 20 peserta Paski Beraka Kota Jambi yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi dan nasional. Sebelumnya, 20 peserta Paski Beraka tersebut telah mengikuti tahap seleksi tingkat Kota Jambi yang diikuti oleh 628 peserta dari Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan MA. Terdapat 60 peserta yang berhasil lolos seleksi, dan 20 peserta terbaik akan dibawa ke tingkat provinsi dan nasional. 20 peserta tersebut sejauh ini telah diberikan pelatihan dasar untuk dapat berhasil seleksi dan turut berpartisipasi di peringatan hut kemerdekaan Indonesia di tingkat provinsi maupun nasional. Pemerintah Kota Jambi sendiri menargetkan 50 persen peserta dapat lolos. Wakil Weli Kota Jambi, Dr. Maulana berpesan kepada para peserta untuk bersungguh-sungguh mengikuti seleksi dengan baik dapat membanggakan dan membawa nama baik Kota Jambi. Dr. Maulana turut mengucapkan terima kasih kepada Dispora Kota Jambi dan para pelatih yang telah memberikan bimbingan dengan harapan dapat mensukseskan pengibaran bendera merah putih di hut RI ke-74. Kita bisa terjaring di tingkat provinsi dan ada beberapa insya Allah kita berdoa supaya bisa mengikuti seleksi tingkat nasional. Kami atas nama pemerintah sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Dispora dan tentukur nafas kibraka dan seluruh pelatih yang sudah menghasilkan anak-anak kita karena dengan proses ini kami yakin akan menanamkan rasa cinta tanah air dan awasan kebangsaan yang kuat bagi anak-anak muda dan ini hal yang paling penting untuk masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton!